Guys, guys, penjual nasi uduk ya jual cuma nasi uduk aja. Eits, gak berlaku nih guys buat nasi uduk sah dan payudi. Selain nasi uduk di sini juga, jual nasi lainnya guys. Ada nasi bakar dan juga nasi kuning. Nasi kuningnya memikah hati banget guys. Warnanya juga gonjreng banget. Gini nih guys, pas lidah orang Indonesia dibuat dengan rempah-rempah atau bumbu Indonesia punya. Nasi bakarnya juga patut dicoba ya. Nasi bakar adalah nasi yang dibungkus menggunakan daun pisang dengan berbagai macam isi. Seperti ayam, daging, ikan, cumi, dan yang lainnya. Kalau di sini rasanya maknyus sih. Buktinya setiap hari di nasi uduk syah dan payudi ini gak pernah sepi pembeli. Di sini melayani pesanan gak cuma offline guys, tapi juga online. Jadi buat kalian yang males keluar rumah, bisa langsung cari di aplikasi Lojek online-nya. Nah, ini nih menu yang paling endo lagi yang ada di nasi uduk payudi. Di jalan Haji Sahdan, di daerah Kabupaten Jeruk. Nih lihat ya, ini udah ada nasi bakar. Nasi bakarnya, kakak yang apa? Aku ayam, kamu apa? Aku yang cumi. Hmmmm, kita unboxing guys langsung aja ya. Nah, ini dia nih nasi bakarnya. Unboxing ya kak? Kita buka deh, ada apa. Ini si siapa? Oh ayam. Halo cumi. Itu enak banget nasi cumi deh. Nasi nasi kremut-kremut. Iya, asimu. Kita cobain ya guys. Entah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi bakar cuminya sama sih, pedesnya nampol greget. Hmmmm, sayang. Nasi ini, kenapa dia tuh bukan nasi yang hambar gitu doang kan? Wangi. Nasi wangi. Jujur sih, ayam aku tuh empuk banget. Jadi kecohnya kaya ayam pepes, pepes Sunda. Aku juga cumi enak deh, cumi yang empuk gitu. Asin nggak? Enggak, maksudnya asin, tapi dia nggak kayak yang nyakit banget dan gamis. Nggak kayaknya terong banget. Ini ada rendang, lihat. Rendang. Rendangnya modelnya kaya rendang padang ya? Iya, jadi Sunda dan padang kita kolaborasikan. Kita kolaborasikan. Iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalo untuk bumbunya. Iya. Dia tuh lebih melekok kaya padang. Bumbu padang. Padang ya, bumbu padang. Empuk banget dia ada empuk tuh. Lo burai nggak burai? Nanti gue tinggalkan sama nasi bakar nih ya, Bunda. Tuh. Karena ini bakar. Karena nasinya juga emang mami, enak. Iya. Sajian komplit. Dan menurut aku ini definisi dari endorse, surrender, to candle candle. Guna. Ternyata masakan yang dibakar sama yang bersantan kaya daging rendang ini. Cucok serius guys. Ini apa itu? Ini ayam ya? Ayam api? Ini adalah ayam kari. Ayam karinya terasa harum, wangi. Langsung aja. Kita akan di chip dan akan coba. Ini gede-gede banget loh. Parah. Aku salah fokus ini ayam gede-gede banget. Gede banget tuh. Lihat tuh. Wuuuy. Empuk banget. Parah bener. Udah gede empuk. I heard. I heard you got it bad for me. You hit it so well. So well that I could barely see. Jujurly. That carefully anything problem ya kan? Wow. Kalau makan ini banyak pikiran. Kenapa? Soalnya jaking nikmatnya kaya opor. Soalnya kan dia kari kan? Dia tuh kaya ada rasa opor. Coba ada rasa kapulaga-kapulaganya, Neng. Di kuahnya tuh nyerintil-nyerintil. Kayak ada rempah-rempah yang abrak-abrakan. Ada rempah-rempahnya. Tambahin rendang lagi. Iya lah. Udah ini lengkap banget sajian hari raya tau guys. Sajian hari raya. Enggak perlu nunggu hari raya. Rasa lebaran ya. Siap. Bang, Yudi. Enggak ada kerupuk. Pak? Pak Yudi. Eh, gue rupain. Gak tau orang gila. Makasih ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Kapan lagi diantre sama pemiliknya, Pak Yudi? Biasanya Pak Yudi tuh ngaip. Mana-mana tau? Waduh. Subhanallah. Ini ambil. Ini kan ada kita. Makanya nyaman celok di situ. Bes banget. Aku paling suka kerupuk kaya model gini, Kak. Kayaknya cocok buat semua makanan gitu. Nih. Iya. Buatnya suduk biasanya. Bismillah. Aroma daun jeruk yang ada waktu proses masak bener seberpengaruh itu. Aku lihat-lihat ada yang nganggur tadi gitu. Ini namanya Ati Ampelak Balado. Ambil-ambil. Oh ya. Sumpah ini banyak banget loh guys pilihannya. Banyak banget dan enak-enak semua. Iya. Dia berani bumbu soalnya. Iya. Sio. Maaf, dia gede banget. Bro. She was like pray. Bismillah. 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 Hati Ampelanya segede gaban gini bisa puas makannya. Jatuh hati banget. Hmm. Who knows what tomorrow brings. I'm never gonna kiss and tell it. Eh, Manda. Kokok. Ini dia nggak pedes sama sekali ya. Si cabai hijau. Apa ya bumbu-bumbu baladonya ini. Lebih kok gurih. Iya. Dan dia ini tebel banget. Gede-gede banget potongannya. Jadi kalau kalian suka banget Ati Ampelak. Ini kalau meluat aku ya. Iya. Ini si rendang sama si ayam kari. Itu definisi dari endang, surendang, rendang-rendang, nendang. Mantap. Bikin lapar. Approved. Guys, buat kalian yang kepo banget nih sama kuliner endel-surendel kita hari ini. Buruan pantang ini ya. Dan langsung di follow Instagram kita di Ati Ampel Trans TV. Semua lokasi, harga, dan menunya semua ada di sana ya guys. Terima kasih telah menonton!